Pertembungan antara dua pasukan jiran tetangga, Malaysia dan Indonesia bakal berlangsung dengan penuh debaran tatkala tiga pemain utama kedua dua pasukan bakal menjadi tumpuan. Aksi pertama pasukan bimbingan ELA Farasan bakal menyaksikan skuad muda Malaysia tampil dengan beberapa wajah baharu setelah diberi peluang untuk menyertai pasukan. Malah, pengendali timnas Indonesia, Sin Taeyong juga mengakui bahwa beliau tidak dapat membawa barisan terbaik pada kejohanan kali ini disebabkan tidak dilepaskan oleh kelab. Namun begitu, tumpuan terarah kepada tiga pemain utama yang dijangka mampu mengubah nasib kedua dua pasukan. 1. Daril Sam, Malaysia Pemain muda pasukan Johor Darul Tahsim, JDT, ini antara muka yang menjadi tumpuan dalam kejohanan kali ini. Bintang kacukan Malaysia-Filipina ini menjadi antara pemain paling konsisten bersama JDT II di Piala MFL 2023. Pemain berusia 20 tahun ini merekodkan lima gol dalam 13 penampilan dan menjadi antara pemain dengan minit bermain terbanyak musim ini. Kehadiran beliau sudah pasti ditagi ELA Farasan untuk menajamkan lagi jentera serangan pasukan dalam misi meraih tiga mata berdepan Sang Garuda. 2. Ramadan Sananta, Indonesia Kehadiran peledak berbisa Indonesia, Ramadan Sananta sudah pasti menjadi bualan ramai. Bintang muda berusia 21 tahun ini menjadi antara tumpuan dengan rekod jaringan luar biasanya pasti membayangi aksi kali ini. Pemain yang beraksi buat juara Liga 1 Indonesia musim lalu, PSM Makassar kini memperkuat pasukan Persis Solo terus membuktikan kalibernya di atas padang. Beliau kini sudah pun meledak empat gol dalam tujuh penampilan saingan Liga 1 dengan rekod memberangsangkan bersama timnas Indonesia perlu menjadi perhatian rapat. 3. Ubaidullah Samsul, Malaysia Pertahanan muda Terengganu 2 ini merupakan antara pemain paling konsisten musim ini. Pada usia 19 tahun, beliau telah mempamerkan kematangan untuk memacu pasukan bimbingan Hairuddin Omar menamatkan saingan piala MFL Kumpulan A di tangga teratas Liga. Beliau dijangka akan terus memainkan peranan yang cukup penting buat Malaysia terutamanya bagi menyekat kemarahan Indonesia. Pada musim ini, beliau telah beraksi sebanyak 13 perlawanan sekitar 1170 minit selain berjaya memastikan gawang gol Terengganu kebal dalam setiap aksi. Kesimpulan, Indonesia tampil dengan beberapa muka yang dibawa dari skuad emas sukan siat tempoh hari. Malaysia juga perlu berusaha keras bagi memastikan tiga mata dibawa pulang untuk memastikan slot kepusingan berikutnya terjamin. Sekian informasi kami buat semoga bermanfaat.